Satusan ibu mendatangi Polres Humbang Hasundutan, Sumatera Utara menuntut polisi melepaskan suami dan anak yang ditangkap pasca pembakaran truk milik PT Toba Polp Lestari. Meski diguyur hujan, ibu-ibu ini menuntut suami dan anak mereka dibebaskan polisi. 31 warga dari dua desa Pandumaan dan Sipitu Huta ditahan polisi karena diduga melakukan pengerusakan dan provokasi yang menyebabkan terjadinya bentrokan antara warga dan polisi. Aksi yang diwarna isak tangis dan doa ini mendesak polisi membebaskan keluarga yang ditahan. Menurut pendemo, keluarga mereka hanya korban provokasi pihak perusahaan yang tetap melakukan pekerjaan di tanah adat yang masih menjadi sengketa. Pertikaian antara warga desa Pandumaan, Sipitu Huta dengan perusahaan bubur kertas tersebut telah terjadi sejak 2007. Dan sejak itu bentrokan kerap terjadi, bukan hanya korban materi, bahkan dua orang petugas berimob luka parah akibat amukan masa. Terima kasih.